tetep brand proton juga iyalah jadi pengen gak tau lah ya iksura atau apa kan atau prefi hey guys assalamualaikum assalamualaikum apa kabar teman teman saudara sahabat di luar sana semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya amin amin so ya guys sekarang ini aku masih berada di rumah owner yang punya gen 2 R3 ini oke ini adalah mas siapa mas nama saya Yusuf 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 Ngawi Yusuf Ngawi ya gen 2 R3 nah guys ini tepat rumahnya itu iyalah depan gontor pondok pesantan gontor yang sudah kalian pasti tau lah gontor itu dimana ya so ya kita akan tanya soal kelebihan ataupun kekurangan proton gen 2 hatchback ya mas ya oke mas sebelumnya kenapa dulu milih proton oke yang pertama proton itu naikannya enak tarikannya kenceng hindringnya by lotus cocok lah buat keputusan ya oke oke perbedaannya gen 2 seperti R3 dengan yang lain yang pertama ini spoilernya ada emblem emblem arti ya arti kemudian ini bambel body kit body kit seliling ini depan belakang samping semuanya bawaan pabrik ya bawaan kilang bawaan pabrik ya oke asli kulit dari pabrik ya iya cakep 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 so mas oke sejak kapan memilih proton ini sejak memakai proton ini sejak kapan sekitar setengah tahun lah setengah tahun lebih setengah tahun lebih ya dan menurut anda setengah tahun ini apa pengalaman anda yang jelas pengalaman saya pegang proton proton gen 2 ini enggak pernah jajan enak itu yang penting ya enggak pernah jajan jadi aman tahunnya dengan budget minim enggak pernah muda 50 jutaan ya enggak pernah jajan lagi pokoknya tinggal pancal terus jadi selama anda menggunakan ini tidak pernah ada masalah atau apa ya belum belum ya alhamdulillah enggak pernah jajan lah oke untuk pandangan anda sendiri proton ini di Indonesia itu seperti apa bang harusnya sih lebih maju ya orang-orang kalau udah kenal produk ini by lotus malaysia ini harusnya ketagihan lah sebab kalau kita lihat untuk ketangguhannya sip ketangguhannya emang benar-benar tangguh ini jadi mantap ya mas ya pokoknya dan ini dulunya ini belinya dari mana mas ini jadi untuk proton sendiri kandangnya itu di bekasi jadi AC pokoknya Jaboditabik itu banyak disana sebab kalau daerah-daerah di Jawa Tengah Jawa Timur ada cuman jarang beberapa ada oke mas bagi anda menurut anda kekurangan proton ini apa mas jadi proton ini kan brandnya kurang familiar kalau orang-orang yang fanatik sama mobil Jepang mobil ini pasti gak tahu ini proton padahal mobil ini enak banget berarti belum merasai belum tahu itu yang pertama itu yang kedua bengkel tidak semuanya bisa pegang ini jadi di grup itu ada bengkel rekomendasi itu udah ada listnya berarti walaupun bukan semua bengkel bisa tapi banyak sekali bengkel bisa juga ya mas ya bisa cuman kan kalau rekomendasi dia lebih terpercaya masalah harga juga gak berani macem-macem lah kalau rekomendasi banyak grup-grup juga yang sering sharing tentang proton ini terus yang ketiga untuk partnya sebenarnya murah part proton ini murah cuman kan kita biasanya belinya online harus pintar-pintar mencari harus pintar-pintar semuanya bengkel ada cuman substif apa namanya persamaannya juga banyak sebenarnya kalau kita belajar lagi di grup itu banyak sekali infonya jadi berarti ya bukan bukan susah juga untuk mencari partnya sebab di grup itu sering sharing yang penting kan sekarang itu kalau mau nyari barang kan yang pertama barangnya harus ada yang kedua pasti pilihannya pengennya yang murah jadi partnya sebenarnya sama sih sama mobil Jepangan gitu kan harganya murah jadi boleh di compare ya walaupun seandainya part proton ini gak ada bisa diganti produk ada ada ya apa lagi mas udah itu aja sih ada lagi yang untuk dan untuk kelebihannya mas bagi tiga kelebihannya handling enak wih mantap ini by lotus ya terus kemudian apa lagi ya tarikannya juga lumayan kenceng juga terus yang ketiga irit walaupun 1.6 tapi irit ya mas ya itu dia guys so terakhir ini mas kenapa kok dijual gitu ya kan ini kan menurut aku sih mobil ini cukup bagus cukup enak jadi kenapa harus dijual alasannya sih sebenarnya saya pengen nyoba yang lain tapi tetep tetep brand proton juga iyalah wih mantap jadi pengen gak tau lah ya iksura atau apa kan iksura atau prefi prefi atau mungkin sapi lebih di bawahnya itu katanya juga enak iya iya benar kelasnya di bawahnya ini oke oke dan ini guys ini deal di angka 50 jutaan lah jadi untuk budget segitu kita bisa mendapatkan produk yang cukup bagus ya mas kalau dibandingkan mobil jepang jauh sekali ya mas kalau harga segitu ya mobil jepangan dapat mobil tahun tua banyak jajan ini kan ada tadi cerita kan ada temennya ini beli brand luar lah ya selain ini itu selalu jajan mas ya selalu jajan dan ini alhamdulillah tidak jajan guys so ya kita udah deal udah udah deal harga dan ini aku akan bawa pulang guys so ini masih di ngawi lagi mas ya jadi mas terima kasih pesanannya gimana mas ini kan agak sedih nih melepasnya yang penting dirawat aja pasti mas pasti ini mobil enak nyaman gitu masnya kalau ditelantarin masnya ini agak sedih guys melepas ini sebab memang istrinya juga suka ya mas ya bener gak istrinya abang ini suka banget dengan mobil ini tapi ya itulah mungkin dia mau ganti yang lebih bagus ataupun lagi tapi produk proton juga guys ya oke mas ya sekian dulu ya mas ya terima kasih oke guys aku akan lanjutkan perjalananku ya dan ini rumah beliau dan itu beliau jadi mantap harga murah dan mendapatkan mobil yang cukup bagus ini guys jadi wow luar biasa ya jadi mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini see you the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati